Tiba-tiba mati sendiri mic-nya Mic-nya mati sendiri? Mic-nya mati sendiri Padahal gak ada yang mencet itu? Gak ada yang mencet Akhirnya karena ada rekamannya Kita puter ulang Dan kita lihat dari awal sampe akhir Dan bener ternyata tombol mic-nya mati sendiri Ada yang nongol dari bawah Dari kolong meja Dari kolong meja Luang siaran Anak kecil Wak ada yang lewat Demi-demi ada yang lewat Aku ngerasa makanya aku gak fokus Dimana? Zahwa Dari Ardent School Angkatan 2021 Kamu tuh SMA Kuntum Cemerlang Sekarang aku kelas 3 SMA berarti Kalau disitu ada jurusan gitu gak sih? Ada IPA sama IPS Kamu jurusan apa? Aku IPA Wow Oke Emang gak keliatan kayak muka anak IPA ya? Enggak sih Gak ada salah jurusan sih emang aku IPA ya kamu ya? Anak IPA ya? Oke berarti Sekarang udah kelas 3 Tahun ini lulus dong berarti ya? Betul Udah udah persiapan pengen masuk kuliah kemana? Mungkin Zahwa? Persiapan sih masih reda 50-50 ya Cuma udah kepikiran lah beberapa kuliah dan jurusan Universitas ya? Betul? Jurusan Oke jadi zamudnya yang malam hari ini di Natal Satest Timister ini ada Zahwa Dia anak Ardent School Siaran juga masih di jam berapa dan hari apa aja boleh kasih tau dong? Aku siaran di School and Lovey Show ini program di setiap weekday ya dari jam 5 sampai jam 6 pagi Juga setiap weekend juga ada di sekolah dari jam 5 sampai jam 8 pagi Oke kamu disitu juga ada ya? Iya betul ada Sama teman-teman anak-anak ada di sekolah Angkatan berarti 2021? 2021? Iya Oke Nah yang menariknya dari beberapa angkatan 2021 sebenarnya udah pada pernah kita undang di Natal Satest Timisteri ya guys ya? Betul Jadi beberapa udah pernah dan salah satu yang belum ini Iya aku belum Nah kenapa kita undang malam hari ini di Natal Satest Timisteri? Karena dia ngalamin kejadian yang cukup aneh Ya bisa dibilang aneh dulu deh bukan serem dulu ya Aneh dulu ketika dia lagi siaran Betul Waktu itu Itu siaran apa waktu itu? Kalau gak salah sih di sekolah ya Aku tuh lagi Iya betul ada segmen di jam 6 sampai 7 kalau gak salah dulu ya Ada A-School Fest Jadi kayak kita cerita-cerita bareng sama orang yang misalnya dia mau mengkonfes sesuatu Atau mungkin tentang perasaan ataupun tentang sekedar sharing-sharing dikit aja gitu ya Itu kita ada segmennya dulu itu di jam 6 sampai jam 7 sekarang sih di jam 7 sampai 8 ya Nah tapi disitu emang aku siaran seperti biasa ya Dan disitu aku lagi tandeman bersama Didi Salah satu anak Arden School 2021 juga Dia juga pernah diundang disini ya Tapi dulu itu aku ingat lagi siaran Itu emang bener-bener biasa aja Kita lagi teleponan sama salah satu orang yang Salah satu penelpon insan muda Disitu kita ya biasa siaran Aku memegang mixer Dan Didi disebelah aku Jadi buat insan muda yang gak tau Untuk layout mixernya sendiri Itu kan kalau mic kan kita bisa nyalain dan matiin ya On off ya Nah betul di on off Nah di on offnya itu Hanya bisa di bagian mixer sebelah kanan Dimana disini tuh ya tempatnya aku gitu Disini mic 1, mic 2 Aku mic 1, dia mic 2 Dan disitu kita siaran seperti biasa Kita ngobrol-ngobrol dulu Ini siapa dengan dimana Ngobrol-ngobrol-ngobrol Terus orangnya kasih perkenalan dulu Pas aku lagi ngomong sebenernya kayak gini nih Tangannya aku posisi di paha atau disini gitu Aku gak megang Sama sekali ini Rada jauh ya dari area mic gitu On offnya Aku diem Tiba-tiba mati sendiri micnya Micnya mati sendiri Micnya mati sendiri Padahal gak ada yang mencet itu Gak ada yang mencet Gak dipencet on off Jadi mati sendiri dia Jadi posisinya itu micnya itu disini Dan aku tuh lagi menghadap kesini Tombol micnya di sebelah sini Betul Tombol micnya Aku kayak gini Lagi ngobrol-ngobrol Eh kayak gini gak sih di Tiba-tiba Si didinya ngomong Dan dia bilang Iya iya Dan aku kayak Eh komiknya mati Akhirnya aku nyalain lagi Dan disitu aku Lanjut siaran seperti biasa Tapi Udah tuh disitu aku ngerasa Duh kok gak enak Gitu ya siarannya Akhirnya Aku lanjut seperti biasa siarannya Abis itu udah selesai Off air Di off air Aku ngerasa Di kamu pencet mic gak di Gak mungkin Wak kan aku duduknya disini Kan kamu yang deket di tombol mic Akhirnya Karena ada rekamannya Kita Cabut Handphone Kita puter ulang Dan kita lihat dari awal sampai akhir Dan bener ternyata Mic Tombol micnya mati sendiri Oke Ada videonya ya Ada Oke ini yang penasaran sama videonya Ini kita lihat nih videonya Jadi si video ini nanti kau bisa lihat Ada bagian tombol Nanti kita juga perbesar ya bagian tombol Dan micnya Dan tiba-tiba mati sendiri Check it out Rais ya Karais Karai aja Oh karai Oke Rai Oke Rai itu Rai itu bukannya ini ya Oh karai Oke Rai Oke Oh karai Oke Rai Oke Oh karai Oke Rai Oke Itu pasti Gak ada warna merah di atas micnya Di atas micnya Kalau mati Jadi pas yang didih Tuk mati Situ nya juga Tombol nya juga mati Off juga ya Off Oke Menarik nih Memang sekarang-sekarang lagi banyak Kejadian-kejadian juga sih Ternyata dari dulu juga Maksudnya di ruang serem Banyak gangguan Gangguan Dan itu Gak malem-malem Ini pagi-pagi Bahkan ya 6-7 6-7 pagi Udah ada gangguan-gangguan di ruang serem Ada-ada lagi gak nih ya Mungkin dialamin di ruang siaran ya Oh di ruang siaran sih Mungkin ada yang Bukan kamu tapi Teman-teman ada sekolah lain Yang lagi siaran sama kamu Untuk aku sih Paling kejadian aneh Yang aku alami sih Paling cuma itu aja Tapi Ada salah satu teman aku Di Aiden School 2021 juga Tapi bukan sama aku siarannya Dia itu Sering Agak sensitif Terhadap hal-hal seperti itu ya Siapa itu Kalau gak salah tuh Didi juga deh Atau Nadine Antara dua orang itu Aku agak lupa Soalnya ceritanya udah lumayan lama Cuman kita gak pernah Ngobrol-ngobrolin lagi Semacam tertimbun lah Di memorial ya Dan disitu Dia lagi siaran seperti biasa Tandemannya Aku lupa sama siapa Pokoknya dia lagi siaran Dari situ Seperti biasa Mixer kayak gini Dan posisi mixer itu kan disini ya Dan itu meja Di bawahnya kan kosong ya Jadi kalau misalnya kita kayak Lagi duduk Disininya kosong Disininya baru mixer Nah dia itu Bilang Kayak Lagi siaran Blah-blah-blah-blah-blah-blah Udah selesai Dia langsung Dia cerita Keesokan-keesokan harinya Pas lagi main sama aku juga Wak Aku lagi siaran Dan Aku lagi megang mixer Ada yang nongol dari bawah Dari kolong meja Dari kolong meja Luang siaran Anak kecil Dua Wak Aku gak tau itu apa Wak Terus aku yang kayak Oh bisa Enggak sih Kayaknya itu haluan kamu aja Enggak bener Aku liat Wak Mereka ngeliat mata aku Bener-bener disitu gitu Dia deskripsikan jelas ya Anak kecilnya Misalnya Mukanya seperti apa Badannya Kecil, hitam atau gimana Paling kayak Dua anak kecil Dua kepala gitu Disini ngeliat Bener-bener kayak gini Wajah berarti Karena mata yang dia liat Iya mata Tapi aku gak tau Matanya warna apa Tapi rambutnya warna hitam Satu cewek, satu cowok deh Kalau gak salah aku dengernya Satu cewek, satu cowok Dan udah disitu Di liat terus abis itu udah Dan katanya Sering di iseng-in juga Dimatiin mic-nya Dinyalain lagi tombol mic-nya Seperti itu Tapi itu Kayaknya cuma sekali Dan sekarang-sekarang sih Udah gak pernah lagi ya Katanya yang paling baru Tadi pagi apa? Oh Tadi pagi aku sempat siaran Di Sekolah Lovely Show Barang Didi juga kebetulan Pagi-pagi 5-6 pagi ya? 5-6 pagi Makanya Didi itu banyak banget diganggu ya? Makanya ini Didi Aduh Gatau nih ya Oke Disitu Cuman Kita lagi searan biasa aja Dan Disitu aku gak ngerasa apa-apa sih Kayak biasa aja Aku lagi di Aku lagi gak megang mixer Mixernya itu dipegang sama si Didi Aku gini Dia ngomong-ngomong Terus dia gini Ngeliat aku Terus aku kayak Kenapa di Kenapa di Terus aku kira dia lagi Bercanda gitu Dan akhirnya dia kayak Rada gak fokus Kayak Oh enggak enggak Gak apa-apa Ayo kita lanjut lagi Lanjut lagi ngobrolnya Udah Lanjut 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 Dia bilang Ini posisi mixer Dia lagi megang kayak gini Ada yang lewat Disitu Di belakangnya dia Iya Ngeliling gitu Dia bilang Tadi ada orang yang lewat gak bapak? Enggak lah Kan kita cuma berdua disini Siapa lagi yang ada disini Gak ada Itu emang posisinya Di aden video Cuma ada operator Nah tapi kan operatornya juga kan Di luar Di luar ruang searan Gak ada sama sekali orang yang ada Di dalam ruang searan Kecuali aku sama Didi Oke Kalau boleh Aku ceritain Apa yang Kalian Lihat Atau rasain Atau gimana Di ruang searan itu Ada sosok yang Jail banget Memang dari dulu Sampai Sekarang mungkin sampai kalian Akhirnya diganggu Bahkan pagi-pagi Itu sosok yang kecil itu Sosok kecil itu Dia yang kadang suka Ngetok-ngetok Meja lah Kaca jendela Di sebelah Ruang searan tuh Ada ruang Di kanan ya Iya mesin Seperti itu server Yang suka diketok Kadang Saya pernah di Pegang Pahanya Lagi siaran Gitu Pahanya Ada di colekan Atau yang lewat Di dalam ruang siaran Apa segala macam Biasanya sosok kecil itu Dan Itu sebenarnya Bukan anak kecil Bukan Bukan Tapi memang Bentuknya kecil Oke Jadi Lambutnya ya Panjang Iya panjang Panjang Benar-benar Badannya kecil Kayak anak kecil Cuman Dia bukan Hantu anak kecil Oke Tapi sosok Makhluknya ini Kecil Iya Bukan tuyul juga Benar-benar Di deskripsinya Kayak gitu sih Kelihatan kayak anak kecil Tapi kok bukan Tapi kayak anak kecil Dia rambutnya panjang Warna hitam Sama kan Enggak Jadi memang ada Beberapa sosok yang Keliatannya kalau sekilas sih Kayak lari-lari gitu Eh anak kecil tuh Lewat saat Karena memang kecil Tapi sebenarnya Dia tuh bentuknya Kecil Tapi makhluknya Bukan anak kecil Dan bukan juga Sosok yang Dari orang meninggal Misalnya gitu Atau jadi hantu Enggak Dia memang Makhluknya seperti itu Memang kayak gitu Memang makhluk gaib lah Kasanya gitu ya Makhluk gaib Atau jin Atau apa gitu Kalian menyebutnya Tapi dia bentuknya gitu Ada yang bentuknya besar Misalnya tinggi Sebut gendrowo gitu kan Yang matanya merah Atau apa Tinggi Dia kan bukan dari Sosok yang arwah Atau gimana Tapi memang makhluknya itu Terus ya itu tadi Ada yang kecil Ada yang bentuknya Apa kuyang Misalnya Dan lain-lain Jadi itu Memang merinding sendiri Gitu ya Tiap kali siaran juga Aku merasanya Enggak Wah itu cuma pikiran Kamu aja Nyebut-nyebut Dan lain sebagainya Menariknya itu tadi Pagi-pagi Malam Kadang dia Nyalain TV Tiba-tiba TV Nyalain sendiri lah Terus volumenya Ngegedain sendiri Bocor ke ruang siaran Siapa nih Gitu kan Gak ada orang Gak ada orang Kayak gitu Nipatiin Lagi makan Lagi makan Misalnya Lagi makan Sudah cuci tangan dulu Simpan sendoknya Terus balik lagi sendoknya Udah gak ada Udah pindah kemana Kunci motor Nyimpan Nah perasaan disini Simpan Gak ada Terus tiba-tiba Gak berapa lama Ada lagi Kayak gitu Itu kalau misalnya Barang-barang hilang Itu kalau secara Gaib itu Sebenarnya barangnya Masih ada disitu Oke Cuman katanya Karena beberapa Alih spiritual Ngomong kayak Dia ini sosok ini Nutupin gitu Jadi gak kelihatan Oh jadi Beneran diginiin ya Gak kelihatan Gak kelihatan Jadi Kan sebenarnya Kalau secara Dimensional Kita disini Sama mereka Disana Itu lokasinya sama Bener-bener Lokasinya sama Kayak Kalau nonton Strangers Itu ada Upside down gitu Betul Tempatnya sama Misalnya Kita di ruang searan nih Iya Ruang searan kan Bentuknya ruang searan Tapi di Dunianya mereka Iya Ruang searan kita itu Mungkin Kolam Mungkin Mungkin pohon besar Mungkin apa Tapi lokasinya sama Ya disitu Tapi lokasinya sama Mereka Makanya beraktivitas Seperti biasa Yang kadang Ketika energi kita Sama kayak mereka itu Kan energi mereka Kalau ada Ada beberapa orang yang Menganalogikan dengan Energi itu kan Iya energi Oh dia ada warna putih Ini orbs Ada merah Ada kuning Bentuknya energi Ada yang memang secara Oh ini Pocong Ini kuntilanak gitu kan Langsung kelihatan Semacam wujudnya Maksudnya ada pemahaman yang Orang Lihat spiritual gitu Yang kayak gitu Energi Apa sebutnya Metafisik misalnya Ada yang memang Yang gitu Yang spiritual banget Yang memang udah sosoknya Apa Nah kalau secara Energi kan mereka Sebenarnya Di bawah kita Betul That's why Kalau malam Itu sering banget Diganggu Misalnya Karena kita Kondisinya lagi capek Lagi lelah Nurun Gak fokus Akhirnya Energi kita tuh Kayak Sama kayak mereka Itu gampang banget Denger Sekilas ngelewat Ngeliat Persinggungan tuh Bener Kamu mungkin enggak Karena Kondisi kamu saat itu Gak selelah Didi Misalnya Didi tidurnya kurang Pagi-pagi Siaran Tuh Masih lemas Masih capek Nah kamu seger Misalnya Jadi pas Lihat pun Kamu gak ngeliat apa-apa Gitu Sengelasnya gak ngeliat apa-apa Kecuali yang bentuknya Dia menggerakkan benda Oke oke Kelihatan itu Poltergeist Misalnya meja ini nih Kita gak ngeliat apa-apa Ini gerak nih Nah itu kan gak perlu Kita lelah Atau lelah Karena energi yang Sosok yang bisa Ngegerakin benda itu Biasanya Kuat Jadi dia gak perlu kita Lagi drop Atau apa Bisa ini lempar ini Misalnya Merinding Oke Gak apa-apa Itu pengalaman bagus Karena Konon Kalau misalnya Lu ngalamin sesuatu yang serem-serem Di Arden Itu Pertanda baik Oke Pertanda buruk Jadi pertanda baik ya Perjadian buruk Jadi pertanda baik Gitu Kadang kalau udah nyampe Training malam Itu subuh-subuh Misalnya Kulain labi Sering ya Kulain labi Diganggu apa-segala macam Kalau sering Atau pernah ngeliat Gimana Itu tandanya Bakal lama di Arden Katanya gitu Berarti Insya Allah lama di Arden ya Insya Allah lama di Arden Oke Thank you ya Thank you banget Kadimas Thank you Terima kasih Dan yang pastinya Buat kamu yang ingin juga Berbagi pengalaman seremnya disini Di Nightverse Testi Mystery Ini buka untuk semua orang Bahkan kalau kamu punya komunitas Apalagi ini sekarang Kamu punya komunitas Apa sepeda Atau apapun Itu yang punya pengalaman-pengalaman serem Komunitas kamu boleh dong Perwakilannya Cerita-cerita sama kita disini Mau menaik gunung Misalkan sepeda malam Touring Atau kamu komunitas apa Suka berenang Komunitas reptil Sugar glider Apapun itu ya Siapa tau punya pengalaman serem Ketika lagi ngurus Hewan Kan ada di gular Misalkan tiba-tiba Gularnya gimana Silahkan Ini menarik nih Jadi boleh banget Buat kamu yang punya komunitas Boleh kirimin nomor aktif kamu Ke email kita NMS at adanradio.com Ingin di interview Pakai subjeknya NMS Testi Nah udah itu aja Nanti kita akan hubungin Buat kamu datang kesini Terima kasih Terima kasih Kali Mas Selanjutnya di Masa Almi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan soal ingat Jangan pernah nonton Testi Mystery ini Sendirian Sampai jumpa